jumpa lagi teman-teman semuanya sekarang kita akan membahas banner hari perpustakaan nasional tampilannya seperti ini bagi yang mau silahkan nanti bisa di download di berbagai format di durasi ke tiga menit oke langsung saja pada pembahasannya oke teman-teman di sini benda yang akan kita bagikan itu ada tiga format ya ada format ai photoshop dan juga format PowerPoint atau PPT khusus pada format ai disini kita bisa menggunakan aplikasi CorelDRAW dan Illustrator jadi tiga format dengan empat aplikasi karena berdasarnya CorelDRAW bisa membuka file .ai teman-teman sebelum digunakan sebelum di download disimak dulu ya cara penggunaannya oke di sini kita coba buka dulu yang menggunakan Adobe Illustrator ya dengan Photoshop dan PowerPoint jika dijumlahkan itu semuanya ada 16 Mega tetapi pada dasarnya disini teman-teman bisa menggunakan salah satu atau semuanya juga boleh ya nanti tinggal di download saja oke langkah pertama teman-teman kita lihat dulu yang menggunakan Adobe Illustrator ya di Adobe Illustrator di banner perpustakaan nasional ini kita menggunakan desain plate dengan konsep tiga warna ya sama seperti ini ini sudah berbentuk layer ya seperti itu bentuk objek-objek hanya perbedaan warna saja tetapi disini pada bagian tulisan teman-teman itu sudah tidak menjadi pon lagi ya tapi sudah menjadi objek kita di convert karena ini hanya satu buah tulisan yang dummy saja hanya ini headline nya ya Selamat Hari Raya perpustakaan nasional ya 17 Mei nanti teman-teman bisa lebih di custom lagi dan dibawah simple hanya ada sosial media tinggal ditambahkan saja Oke kalau ada sponsor boleh nanti ditambahkan di custom lagi itu untuk Adobe Illustrator ya teman-teman selanjutnya pada file Adobe Illustrator ini juga teman-teman bisa digunakan di Corel Draw ya tinggal di drag saja seperti barusan dan hasilnya pun sama ketika mau digunakan untuk Adobe Corel Draw itu tinggal di ungroup all saja otomatis ini akan berpisah menjadi satu-satu ya seperti itu ini kalau dilihat tidak ada perbedaan ya cuman di sini ada beberapa poin yang harus diatur ulang seperti eh gambar yang di sini ya biasanya ini tinggal kita di grup saja terus untuk transparansinya di pilih pada bagian ini pada bagian Transparent tool dan dipilih pada uniform ya teman-teman juga bisa dipilih menggunakan overlay seperti itu supaya warnanya lebih terang untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih itu biasanya karena ketika penggunaan di dalam AI harus diatur ulang seperti itu begitu pun dengan objek-objek yang lain teman-teman bisa dengan diatur ulang seperti barusan tinggal pilih saja lalu ada overlay ini kebetulan tidak berubah ya yang lainnya silahkan digunakan objeknya pun ini sudah menjadi objek satuan ya jadi teman-teman bisa lebih di custom bisa menggunakan warna yang lain juga itu untuk CorelDRAW selanjutnya kita menuju ke photoshop untuk di photoshop ini file formatnya adalah saya menggunakan photoshop cs4 ya ini untuk membukanya saja teman-teman kita coba di atur dulu ya untuk bagiannya supaya lebih mudah saja disini kalau untuk photoshop karena memang ini sudah berbasisnya raster ya bukan pektor jadi teman-teman akan disuguhkan dengan pada menu layer itu adalah menjadi grup-grup seperti ini ini masih bisa di custom juga teman-teman karena terdiri dari beberapa layer ya ini banyak sekali layarnya karena kita meng-convert dalam bentuk psd di dalam photoshop itu di dalam tiga warna banner ya seperti itu jadi selebihnya kurang lebih lah sama ya seperti itu tinggal digunakan saja kalau mau menggunakan teman-teman ini untuk pulisan juga sudah menjadi raster ya karena tidak menggunakan pon pada sebelumnya jadi tinggal caranya teman-teman seperti ini tinggal dihapus saja ya atau di hidden juga boleh kalau dihapus tinggal di delete ini juga sudah sama di delete tinggal ditambahkan disini untuk deskripsinya menggunakan text tool seperti itulah tidak terlalu sulit saya kira ya itu untuk pengguna photoshop kurang lebih sama hanya perbedaannya ini adalah eh raster ya atau ini adalah gambar image bukan gambar pektor seperti itu itu untuk eh photoshop selanjutnya format yang keempat adalah powerpointnya kalau powerpoint sendiri disini teman-teman bentuknya sama desainnya mas yang tadi hanya formatnya adalah PPT ya perlu diketahui kita untuk mengubahnya teman-teman ya ini saya coba di duplikat dulu seperti itu supaya tidak berubah terlihat nanti perbedaannya kalau di powerpoint itu sudah dalam bentuk satu kesatuan ya jadi di bagian gambarnya sudah dalam image tetapi tetap ini masih pektor ya kalau di perbesar pun tidak akan blur ini teman-teman yang tidak menggunakan aplikasi editor gambar boleh menggunakan powerpoint dan ini PPTX ya bisa di 2007 ya kalau PPTX kalau tidak salah di 2010-2007 hingga yang sekarang untuk tulisannya ini spawn ya jadi teman-teman bisa mengubahnya hanya untuk mengubah dalamnya disini teman-teman caranya kita coba di duplikat dulu caranya eh kita di ungroup dulu ya grup lalu ada ungroup hanya ada no tip disini disimpulative picture not a group ya jadi kalau misalkan tidak di group itu akan di convert menjadi drawing object artinya beberapa objek yang harus di setting ulang seperti yang tadi adalah gradient overlay juga ada beberapa objek yang tentunya bersangkutan dengan settingan warna kita coba dulu ditekan yes nah jadi bentuknya seperti ini teman-teman ini adalah objek-objek yang memang di aslinya seperti ini ini kita ungroup lagi oke ini bisa masih bisa di custom teman-teman cuma per kekurangannya yang yang saya temukan di dalam powerpoint itu tidak ada settingan warna untuk gradient overlay atau settingan warna-warna yang lain seperti itu ini pun sama bisa dilihat ini masih bisa teman-teman di ungroup saja oke itu untuk gambarnya ini pun menjadi perbagiannya jadi objek-objek yang lain tentu untuk merubah warnanya tinggal di bagian format saja terus kita bisa pilih disini untuk warnanya kalau pun teman-teman ingin menggunakan warna yang sama itu bisa menggunakan eyedropper ya tinggal di klik saja di bagian mana yang akan dirubah atau bagian mana yang akan disamakan warnanya selanjutnya untuk pembuatan gradasi ya teman-teman pada bagian powerpoint itu seperti yang kita gunakan seperti ini pada lingkaran ini bisa diantisipasi dengan menggunakan lingkaran dulu seperti ini oke seperti itu setelah itu teman-teman kita bisa dikasih warna putih tanpa outline ya pada bagian format setelah itu pada bagian safenya yang tadi ya kita pilih gradient terus pilih more gradient dulu oke pada pilih gradient disini ada gradient fill ini teman-teman pada gradient stopnya bisa dilihat di bagian panel sebelah kanan tinggal dibuang saja kita sisakan hanya dua ini pun pada bagian ini kedua-duanya kita pilih warna putih ya seperti itu terus untuk transparansinya dibuat salah satunya menjadi 0 atau menjadi 100 ya maksud saya 0 untuk ketebalannya 100 untuk transparansinya teman-teman bisa dilihat ini bentuknya menjadi transparan seperti itu tinggal dipilih untuk directionnya oke seperti itu untuk direction ini juga masih bisa digunakan untuk stopnya menambahkan bagian gradasi yang mana yang akan digunakan oke seperti itu teman-teman ini masih bisa di custom ya bisa dibuat jadi kalau sudah di ungroup cara membuat gradasi seperti itu kalaupun keluar dari kampas ini tidak apa-apa karena ketika kita digunakan F5 itu yang diluarnya itu tidak akan masuk ke dalam powerpoint oke itu untuk powerpoint dan untuk menggunakannya supaya bisa di share kita bisa menggunakan dengan cara di export mau di export pdf boleh atau di save us menjadi jpg atau png ya disini nah disini ada pilihan jpg atau png ini untuk jpg dan untuk png ya seperti itu tinggal di save us saja ada pilihan ada just this one terus ada juga all slide kalau dipilih all slide berarti semuanya kita oke dulu kita bisa lihat di bagian hari perpustaka nasional nah ini adalah bagian jpg nya teman-teman ini bisa di share digunakan di sosial media kalau anda menggunakan powerpoint oke silahkan nanti teman-teman boleh di download dari ketiga format ini untuk digunakan dari 4 aplikasi cara penggunaannya saya sudah sampaikan barusan mudah sekali dan ini gratis tentu dibaca untuk lisensi penggunaannya terima kasih mudah-mudahan beranfaat mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang tidak bisa dimengerti boleh dikomentar salam belajar